Wali Kota Jambi Syarif Pasha melanjutkan program Ngapelin Siswa. Jika sebelumnya program ini dilaksanakan di tingkat SMA, sejak diambil alih provinsi, program Ngapelin Siswa Wali Kota dilanjutkan ke tingkat SMP yang dibawa kewenangan pemerintah kota. Wali Kota Jambi menjadi pembina upacara di SMP 1 Muhammadiyah Kota Jambi. Dalam upacara juga turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jambi Yuliana Pasha, Camat, dan Kepala Sekolah. Dalam amanatnya, Wali Kota Jambi Syarif Pasha menyampaikan rasa bangganya terhadap para siswa yang begitu semangat mengikuti apel upacara bendera. Wali Kota yang sukses memberikan perubahan terhadap Kota Jambi juga memberikan motivasi serta menceritakan kepada seluruh siswa yang dilakukan para petugas upacara juga pernah dilakukannya. Meskipun pernah melakukan kesalahan, namun terus dicoba dan dilakukan. Untuk itu, dirinya meminta kepada siswa untuk berani mencoba dan tampil di depan agar bisa menjadi orang sukses. Selesai menjadi pembina upacara bendera, Pasha juga memberikan bantuan beasiswa yang diberikan kepada 200 orang baik dari SD, SMP, SMA, SMK, dan Madrasa Swasta di Kota Jambi. Adapun sumber dana beasiswa tersebut adalah berasal dari gaji pribadi wali kota tahun 2016 yang sengaja tidak diambil untuk disumbangkan kepada masyarakat Kota Jambi, salah satunya terhadap dunia pendidikan. Wali Kota Jambi Syarif Pasha berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi para siswa serta bisa terus terlaksana. Membagikan SPP kepada siswa-siswa yang tidak mampu di sekolah-sekolah swasta di Kota Jambi ini. Asal dananya, sumber dananya adalah berasal dari gaji saya yang memang selama ini semenjak saya menjadi wali kota sampai dengan saat ini gaji itu tidak pernah saya ambil dan saya donasikan untuk pendidikan dan kesehatan bagi keluarga yang tidak mampu, khususnya warga Kota Jambi. Bahtiar Abi, Jambi TV Terima kasih telah menonton!